Pelanggaran yang dilakukan Nakoda dan awak kapal KM Zahro Express mengenai jumlah penumpang di manifest tidak sama dengan dilaporkan ke Syah Bandar. Selain itu, Nakoda tidak melaporkan kembali ketika ada penumpang tambahan. KM Zahro Express melaporkan data manifest berjumlah 100 orang pada pukul 7 pagi. Kapal berangkat dari Pelabuhan Muara Angke sekitar pukul 8 pagi. Saat itulah Nakoda dan awak kapal memanipulasi data manifest. Bisa dikatakan kecolongan tetapi juga ada unsur kesengajaan dari Nakoda dan kru untuk menambah jumlah dan tidak melaporkan kembali.